Intro Sekarang kita kedatangan yang katanya vokalis salah satu band terkenal di Indonesia Kita panggil langsung ini dia Rian Rian The Massive Intro Kau hancurkan aku yang masukkanmu Asadakah kau telah menyakitiku Dalah hatiku yang ada di hari kita ini Membunuhku Halo Rian Halo Rian Apa kabar bro? Bro Berset dah Ini nya tinggi ya Ini Rian The Massive kayaknya udah lama gak keramas nih Rian Silahkan duduk Ya Aku banget rambutnya Tapi ini Rian Rian Nanti habis ini kita foto ya Udah lama gak ngeliru Oke Ini pada minta coba buka maskernya dong katanya Rian The Massive Beda ya Gue bilang mah kayak adek tim lo ya Rian The Massive Kok Rian The Massive Apa sih yang buat netizen tuh bilangnya kamu gak ada Rian The Massive Jadi awalnya tuh suka impersonate gitu Beberapa penyanyi yang mendekati lah Kalau Boreal kan kejauhan Kenapa sih bahas Boreal terus sih Gak ada emang bahas Boreal dulu aja senyum-senyum Ya gak Ya aku ngeven sama A.A Oh dimanggilnya A.A bener Ya kan A.A dia dari Bandung dia orang Sunda Iya A.A berarti dia manggil lu tete dong Awalnya ini kamu mendadak final ini karena dibilang mirip Rian The Massive Kalo pake masker aku punya tayangannya dulu ya Ini dia Kalo pake masker Manis kebayang gak sih kalo tiba-tiba ketemu sama Rian vokalis band The Massive Eits jangan heboh dulu ya manis Ternyata eh ternyata sosok dibalik masker ini bukan Rian The Massive lho Tapi awalnya Dengan danana ala Rian The Massive Awalnya berhasil ngeprank penonton Karena suaranya pun mirip banget lho dengan Rian Selain itu ternyata awalnya juga bisa menirukan penyanyi-penyanyi lainnya lho Aku Aku Bener Aku internet Masih bisa bertbah Iyah Bisa gak? P Muslims Buk медang Coba Coba ringan Penasaran gak sih? Saksikan ya selengkapnya di Bronis Obrolan Manis Hits Dengarkan Aku Aku merindukanmu Terima kasih Dari angle-angle tertentu Memang kayak mirip Dian Demasif Tapi harus pake masker ya Tapi yang kita omongin sesuai dengan Aku pikirkan ini Rian benaran Gak taunya Rianto Kamu lebih ngerasa mirip Rian Demasif gak? Karena suka sih sama dari dulu Oke Biasanya kalau kamu impersonas yang lebih mendekati Siapa artis? Siapa ya Bang Iwan mungkin ya Om Iwan ya? Oke Terus Saya Boril Kalau dulu sih SMA sebenarnya Dulu tuh waktu di Jogja itu Kalau udah suka sama lagu ada band Oh ada band Jadi Sambil belajar kita Sambil belajarnya itu Eh taunya Sambil Iya apa Nginiruin suaranya gitu Jadi sambil kamu pelajari setiap vokalis-vokalis suaranya gitu ya Oke Kenapa kamu kepikiran untuk Menyedukkan gaya dan cara bernyanyi Rian Demasif? Karena menurut saya unik ya Bang Rian itu Dan saya nge-fans juga Udah pernah ketemu dong? Beberapa kali udah di acara Gimana? Rian? Rian ngomong apa sama kamu? Tapi sebelum Sebelum buat konten ini gitu Jadi dulu Ngisi di Itu ya Di Di Acara Di acara Oh kalau gitu kita panggil aja langsung ini Rian Demasif Oh biasanya kan Broni suka bikin kejutan Biasanya kejutan ya Ini gak ada lagi pada lebaran Lagi pada lebaran ya Oke Kita mau tantang kamu untuk nyanyi lagu Meri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi selain Rian Demasif Awalen Awalen Namanya Awalen ya Awalen Awalen adeknya Akiren Awalen ada Akiren Awalen Kalau itu tuh mati kemarin Ini Awalen juga bisa impersonate penyanyi terkenal lainnya Aku punya tayangannya dulu ya Aku punya tayangannya dulu ya Cosplay jadi Bang Rian Tapi suara Bang Iwan Sampai jumpa di video ya Sampai jumpa di video ya Sampai jumpa di video ya Aku kau ada di teman-teman dengarkan kalau lagi niruin gitu kamu riset bulu disini lagunya gitu biasanya gini CD kalau gitu doang anak saya bisa juga awalnya ngelihat video ya gesturnya gimana saat nyanyi kayak tadi kan gerakan kakinya udah di emang dipelajari ya ya terus bakal gigi gigi Arman Maulana Bang Iwan sama sama Ariel ya kalau itu kalau nyanyi itu menjiwai banget Oh ya kayaknya itu udah masuk gitu ke nanya kan jadi kami kenapa dia yang jawab ya kenapa yang sebelah yang jawab ya biasa Indonesia semua iya 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 udah habis-habis ini beli sepatu nyala lagunya Arya dong ini lagunya Noah dong dikit kayaknya mirip banget lagunya hari-hari apa-apa harus bebek takkan lelah kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang berat bebek 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 iya takkan lelah aku berarti takkan hilang cintaku ini dihati-hati-hati-hati-hati-hati oh izinkan aku bantu pikiran inilah kesungguhan rasa izinkan aku menyayangimu sayangku wuah 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 dengankalah isi hatiku oh cintaku wuah wuah dengankalah isi hatiku wuah 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 silahkan duduk oke berarti memang itu kalau off air mereka pada request lagu-lagu gitu iya beneran menyanyikannya lagunya sesuai dengan requestan mereka gitu ya iya biasanya dimana sih kalau kamu nyanyi itu wedding iya di wedding gitu kadang jadi gimmick juga gitu jadi tengah-tengah misalkan nyanyi lagu mesin waktu atau lagu merindukanmu itu coba segera ngomongin Doremon nanti kalau aku disunat panggil aja dia ini udah empat kali sunat minta lagi tapi kamu pernah nggak dipanggil buat nyanyi di karaoke kalau nanti ya kalau aku dipanggil aku ajak kamu ya jangan apa aja kerjanya kita ambil aku juga pengen nyanyi di karaoke kamu kerja kan boleh boleh lah emang kamu karena aku bawa kamu juga ya jadi aku yang dipanggil dia nyanyi lu kayak nyindir nyindir siapa sih ini gak ada oh gak ada ha 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 kita kembali selain saat ini tetap di brownies obrana itu heee selamat menikmati selamat menikmati terima kasih